hai hai oh shiit Halo teman-teman terima kasih sudah menonton channel ini ya jadi di video kali ini aku kasih sebuah tutorial ya pemasangan mod mobil di GTA 5 dan langsung aja dan jadi habis di download teman-teman bisa langsung ekstrak ya ekstrak terus baca juga petunjuknya dan seperti biasa jadi disini kita akan copy folder ZR nya terus kita pastiin di directory kita game GTA nya entah itu di C G ataupun eh itu mungkin kalau aku di G terus kita buka update buka X64 dan kita buka lirpex disini kita akan pastiin Oke nice ZR habis itu kita kita buka Open i4 nya ya Open i4 jadi kita buka update buka APF terus kita buka common buka habis itu kita buka data dan disini teman-teman bisa ketekan DLC klik kanan dan edit enter edit mode jadi disini jadi disini kita tematan bisa copy yang ini kita copy aja yang ini ya kita copy terus kita enter dan kita pastiin lagi disini tapi disini kita ganti namanya jadi ZR tulisannya kecil aja oke dan save jadi jangan lupa namanya ZR dan sekarang kita langsung ke gamenya aja ya dan sekarang kita udah sampai di gamenya ya teman-teman ya jadi langsung aja teman-teman bisa langsung tekan F8 ya terus disini teman-teman bisa langsung input model ya jadi teman-teman bisa ketikkan ZR dan enter boom jadilah dia oke dan kita akan wah apaan ini kayaknya ada yang masalah ini suaranya keluar nih Pak ada apa ini Pak ya biarin aja lah ya kita akan review sedikit mobilnya ya Hai saat dan kita buka dulu Oh sorry sorry itu Hai nice bingit ya guys ya jadi kita buka dari view dulu ya dari samping sini ya kita lihat di sini oke ZR 350 dan disini Rangnya pake 17 ya di sebelah ke depan belakang belakangnya kosong wah luas bingit nih enak nih kalau penggampung ya kan terus disini lambangnya Mazda berarti ini gel ini Oh bukan Mazda mesinnya rotari nih tapi peralui yang bersama ke Mazda nih Hai mesin rotari ini guys wah sangar gitu ya dan kita akan kedalam ya kita akan kedalam kita lihat dulu ya terifil Hai kokoh tutup Hai dan di dalam dashboardnya Oh nice rapi bingit guys enggak ada kurangnya nih di sini cuman ada ada bangkitnya dua ya atasnya Oke ya soft soft gitu ya speedometernya oke Hai nah nice bingit lah ya dan sekarang kita akan pergi ke bengkel modifikasi tapi sebelumnya hari kita harus tutup dulu ya tak harus tutup dulu pintunya ini oke nah sayangnya di sini suaranya keluar nih ada sesuatu yang salah kayaknya modnya kayak rusak ini ya kan dan kita lihat dulu ya bengkel paling dekat di sini dimana Pak bengkel mana Pak nah GPS dulu Wow mana bengkelnya ini kok nggak kelihatan ya mana bengkelnya di sini aja di sini Hai olah kops jauh kali gitu Hai player board Oke kita langsung lompat saja guys Hai dan sebentar lagi ya jadi kita dikit lagi sampai ke bengkel sabar guys sabar itu wajib Hai Oke sekian lagi Hai dan Hai sekarang kita langsung masuk aja ya di sini mobilnya ZR 350 ya dan kita lihat aja ya Hai kayak kita berbagi dulu cuman ada ya sikit bingit cuman ada lampu gitu lampu Wow Oh Oh men iya well di sini ada plat ya platnya kita pakai tam dan willy oke oke Oh velg nya cuman bisa ganti warna Oh I'm sorry ndak gua bisa desain enggak juga ya udahlah jadi jatuhnya cuma seperti ini guys enggak bisa diapa-apain mobilnya guys kita lihat dulu ya kita buka lampunya Nah segitu sayangnya mobilnya nggak bisa dibanyak diperginin ya maksudnya nggak bisa banyak diotaratik Hai Oke sekian dulu untuk video kali ini guys jalan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang pengen memasang mod di GTA teman-teman semua ya dan sampai jumpa di video selanjutnya bye Oh shiit hai 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 hai